Ketua Perpani Kabupaten Pati Sutarto Onterissa alias Kokok berpotensi menjadi calon tunggal dalam pemilihan Ketua KONI periode 2024-2028. Apalagi, dukungan anggota DPRT Kabupaten Pati 2019-2024 ini sudah mencapai 45 cabur. Saat ini hanya 49 cabur yang terdaftar dan masuk anggota KONI. Untuk mencalonkan sebagai Ketua KONI, minimal harus mendapatkan dukungan 20%, yaitu 10 dari cabur yang ada. Dukungan 45 cabur ke KONI ini membuat hanya tersisa 4 cabur yang belum menyatakan dukungan. Maka dari itu hampir dipastikan calon tunggal menghiasi pemilihan Ketua KONI dalam musyawarah olahraga Kabupaten, yang rejaranya dikelar pada 1 Agustus 2024 mendatang. Klaim banyaknya dukungan ini diungkapkan Kokok usai menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon Ketua KONI Kabupaten Pati selasa siang. Saya bersama tim penjaringan dan penjaringan dari KONI yang diketuai Pak Supar. Di semua ada komplek dari 49 cabur, saya hari ini menyerahkan 45 cabur berupa surat fisik dukungan sudah kami silakan. Sementara itu Ketua Tim Penjaringan dan Penjaringan bakal calon Ketua KONI Pati Supar mengakui, saat ini memang paru kokok yang menyerahkan berkas pencalonan. Pihaknya masih membuka pendaftaran hingga Rabu 17 Juli 2024 besok pukul 14.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Bila tidak ada bakal calon yang mendaftarkan diri, atau Mustamaji Ketua Umum Incumbent yang sebelumnya sempat ambil berkas, nantinya tidak menyerahkan kembali berkas pendaftaran beserta berkas lain yang dibutuhkan hingga batas waktu tersebut. Bihaknya memastikan pemilihan Ketua KONI hanya dihiasi satu calon alias calon tunggal.